Yo halo semuanya aku MQSS Gaming dan di video kali ini aku bakalan menunjukkan gimana cara cepat buat ke 20.000 meter ke atas ya teman-teman Oke langsung aja disini untuk merakit mobil kalian harus cepat ya teman-teman berburu waktu jangan sampai keburu malam disini aku ambil radiator dulu tuh kayak tadi biar gampang buat masang-masangin part-part yang lain tutup radiatornya dan lain-lain jadi aku gak perlu bolak-balik teman-teman jadi itu ya teman-teman langkah pertama kalian harus merakit mobilnya jangan cepat jangan menghambur-hamburkan waktu dengan membawa barang-barang yang kurang berguna teman-teman karena disini kita fokus aja mencapai meter tinggi hal kedua yang harus diperhatikan pastikan kalian gak nge-lag ya baik device kalian maupun internet kalian ini kalian bisa cek disini untuk internet di pojok kanan tuh ada ping tulisannya nah pingnya itu harus di bawah 300 kalau bisa ya teman-teman biar kalian dengan mudah mendorong mobil kayak gini nih kalau pingnya gede biasanya dorong mobil susah teman-teman dan ini penting banget kenapa karena kalau kita bisa dorong mobil otomatis kita nanti bisa balikin mobil saat mobilnya terguling gak harus lift untuk mulai game yang baru dan oke next aku isi bensin aja teman-teman disini isi bensin mungkin sampai penuh ya dan kalian bawa aja jerrygannya oke kalau udah disini aku udah bersihin mobil juga disini aku makan aja nih makanannya enggak aku bekal ya teman-teman karena yang ngambur waktu juga jadi mending makan disini aja dan awet kok bisa sampai 5000 ke atas tanpa makan dan ya disini ini aku ambil mesin juga nih jadi sekalian akun mic sekalian aku nyimpan mesin dan langsung gas dan oke ini udah di jalan kalian terus aja jalan teman-teman selagi masih siang jalan terus sampai 5000 meter ke atas atau enggak kalau udah gelap ya teman-teman kalau udah gelap malam baru kalian berhenti cari rumah oke teman-teman ini udah mau ke 5000 nih dan 5000 ini ada jembatan ada bensin juga bisa kalian ambil cuman kalau disini aku nggak ngambil bensinnya karena bensinku ini udah awet ya teman-teman kalian cukup sampai 15.000 dan ini di 15.000 itu ada lutingan ya nih kalian tinggal lewatin aja nih gampang Bang Hai Oke ini aku udah lewatin jembatannya kalian tinggal lewatin aja karena sekarang itu udah lebih mudah ya teman-teman dan oke kalau udah di 5000 meter ke atas gini 6000an gini kalian bisa tugas kalian tuh mencari air radiator atau radiator yang lebih bagus teman-teman kenapa karena emang air radiator tuh lebih cepet habis daripada yang lain terus tahu tugas kedua yaitu cari makan juga nih udah setengah ya kan dan yang ketiga adalah cari mesin itu tugas utama kalian kalau untuk bensin cukup teman-teman sangat sampai 15.000 kalau aku ya harus pro juga ya teman-teman itu mobilnya dan oke teman-teman di garasi ini emang bagus ya biasanya nih aku udah dapet mesin baru teman-teman aku langsung pasang aja cuman disini aku lupa buat ngecek dulu mesinnya isinya apa dan disini mesinnya isinya tuh diesel ya jadi aku harus keluarin lagi untuk mengisi oli oke teman-teman kalau kalian enggak punya oli kalian bisa pakai mesin kalian yang sebelumnya untuk ngisi ke mesin yang baru ya teman-teman dan ya kali juga keempat ya penting juga tadi lupa masukin oke langsung aja tapi oli itu lama banget habisnya ya jarang-jarang habis kalau enggak kalau ketutup kalau enggak ketutup kadang suka tumpah-tumpah sih nah ini lihat nih bensinnya 6000 meter cuman ngabisin 0,9 ya dari tadi aku belum ngisi bensin lagi dari base pertama tadi oke langsung aja kita lanjutin perjalanan nih biar hemat waktu juga oke teman-teman kalian kalau jago di malam nyetirnya maksudnya kalau jago nyetirnya apalagi di malam hari ya kalian lanjutin aja dan ya kalau kalian masih kebalik kayak gini nih dan ping kalian tinggi nih aku saranin kalian diam aja di rumah dulu buat nunggu pagi daripada kalian nggak bisa balikin mobilnya lagi gitu kan dan oke teman-teman ini mesinku overheat karena aku belum menemuin radiator ya di rumah tadi juga enggak ada di tugasku emang ini harus nyari radiator teman-teman atau enggak air paling penting itu karena paling cepat habis kalian masih bisa gerakin mobilnya cuma nanti nyala mati-nyala mati terus ya dan ini di 75.000 hati-hati aja ada tanjakan kayak gini ya dan oke next kalian gas aja terus nih sampai cari rumah aku rekomendasiin sih garasi ya biasanya ada tapi enggak papa cari aja di seluruh rumah kalian nonton juga nih video aku yang sebelumnya nih ada tiga rumah sampah yang enggak harus kalian kunjungi ya Oke cari rumah untuk mencari radiator baru atau air Oke teman-teman ini aku keburu sampai di 10.000 dan enggak ada radiatornya masih belum nemu kalau kalian masih belum nemu kayak gini kalian lebih baik istirahat dulu nih di sini dingin mesin jangan sampai kalian mati di tengah jalan mesinnya ya kalau udah dingin baru kalian boleh lanjut teman-teman dan ya oke teman-teman ini udah dingin langsung aja kita lanjut ya di sini kalian harus punya skill juga teman-teman aku saranin sih pelan-pelan aja nggak papa kok jangan terlalu cepet jangan terburu-buru juga jangan ditabrak juga sih orangnya teman-teman karena berpotensi mobil kalian yang mental nih kalian santai aja teman-teman pelan-pelan aja tuh ya sekitar 60 80-an aja jangan lebih dari itu nah ini babak kedua nih kalian cek lagi mesin kalian di sini masih aman ya nggak panas langsung aja lagi kita ke babak kedua nih ngomong-ngomong mobilku belum berkarat Oke udah berkarat nih dan ya kalian jangan lupa bawa sapu juga teman-teman dari base karena itu penting ya kalau kalian kesambar petir sebelum 10.000 ini terus kalian nggak bawa sapu nanti kalian nggak bisa bersihin mobil benerin mobil dan akhirnya kalau ditembak itu damagenya langsung bisa ngilangin mobil kalian teman-teman Oke teman-teman nggak jauh nih aku mu akhirnya radiator ya akhirnya aku nggak usah berhenti jalan berhenti jalan lagi dan disini juga ada tadi ada senjata ya senjata ya bentar aku simpen dulu dan mobil aku kebalik itu teman-teman Oke kita ambil senjatanya nih salah satu katana tuh salah satu senjata yang bagus nih kalian bisa pakai buat cerah zombie ya kan Oke teman-teman ini aku udah pasang nih radiatornya dan ini tuh kapasitasnya 15 liter dan biasanya udah penuh juga ini awet banget teman-teman kalian udah nggak perlu khawatir lagi soal radiator dan ya di sini makananku juga udah mulai penuh nih teman-teman masih banyak makanan di dalam rumah itu jadi sekarang tinggal gas aja terus sampai ke 20.000 meter eh sorry 15.000 meter dulu Oke teman-temannya ini udah di 15.000 meter dan disini ada lutan banyak ya teman-teman tapi nggak ada makanan oleh ya karena itu sebelum 15.000 meter ini kalian usahain bekal makanan yang banyak ya teman-teman karena disini kebetulan pasti kalian nyampe nya malem nih kalau sama kayak aku dan aku nggak saranin kalian pergi malem untuk saat ini kenapa karena gara-gara mesin ini nih mesin diesel yang butuh bensin diesel kayak gini nih hanya disini aku buang dulu bensinnya bensin biasa mau aku ganti sama bensin diesel dan ya ayo kita ganti dulu mesinnya nih ini mesin yang aku dapat ini di 15.000 ini OP ya teman-teman kenceng banget kenceng dan tapi susah dikendaliin makanya kalian jangan pergi malem-malem karena biasanya nih bakalan ngebut banget pakai mesin ini tuh jadi berpotensi buat nabrak-nabrak dan malesin kan kalau udah nabrak-nabrak kayak gitu apalagi nanti biasanya suka nge-stuck mobilnya nggak bisa dimajuin dan akhirnya nggak bisa dibalikin ini langsung aja aku pakai disini aku isi aja satu derigen ya teman-teman 6,9 liter cukup dan aku bakalan bawa satu aja satu derigen aja cukup teman-teman kalian jangan bawa banyak-banyak barang juga ya biar kalau kalian ngebalikin mobil tuh gampang oke teman-teman disini aku memutuskan untuk maju aja dulu sedikit ke rumah untuk ngambil makanan ya teman-teman aku bakalan bermalam disini dan nunggu sampai pagi biar aman oke teman-teman ini udah pagi nih dan ya langsung aja kalau udah cerah kayak gini meskipun belum pagi sini ya belum ada matahari oke langsung aja kita cobain nih mesin ini nih kalian lihat aja teman-teman kayak gimana nih mesinnya bukan cepet banget teman-teman bisa ngerusak speedometer kalian oh iya satu lagi teman-teman kalau udah ada momentum kayak gini nih cepet kayak gini nih kalau pakai mesin biasa bukan pakai mesin ini kalian jangan berhenti ya itu bakalan membantu banget dengan cepet buat 35 meter tinggi berhenti ya kalau keadaan darurat aja nah oke nah ini nih salah satu penyebabnya bayangin aja kalau malem ini aku kebalik terus teman-teman pakai mesin ini aku nggak bisa ngendaliin mesinnya dan aku saranin buat kalian kalau nggak bisa ngendarain mesinnya nih lebih baik kalian pakai mesin sebelumnya aja ya karena kalau kalian terbalik terus gitu kan meskipun kalian bisa ngebangkitin lagi mobilnya tapi kalian bakalan menghabisin waktu dan keburu malam lagi kalian harus menetap lagi dan baru jalan lagi oke next sisanya kalian tinggal lurus aja terus sampai 20.000 meter ya perhatikan kecepatan jangan terlalu cepet juga biar kalian nggak kebalik terus Oke teman-teman ini aku udah nyampe 20.000 dan ya seperti inilah sarannya ya teman-teman dan di 20.000 20.000 ini ada robgan ya bisa kalian ambil selamat bersenang-senang deh untungnya disini ada makanan nih pojok kanan eh pojok kiri bawah aku tuh bar makananku udah habis ya tuh nggak ada makannya disini jadi jangan lupa kalian sebelum 20.000 meter juga makan dulu ya ya udah kita ambil nih robgan nya kalau kalian mau tahu cara lengkapnya buat dapetin robgan gitu triknya nih karena di kaca karena robgan itu di kaca nih ada di atas oke teman-teman kalau udah nih 20.000 ya kalian tinggal lanjut lagi aja sampai 25.000 dan hati-hati di 25.000 itulah ada musuh yang sebenarnya ya maksudnya kayak susah disitu musuhnya karena banyak kerumunan zombie dan itu next video bakal aku jelasin gimana caranya mengatasi kerumunan zombie itu di 25.000 meter untuk saat ini aku nggak akan menunjukin dulu karena videonya udah kepanjangan ya ini juga ya lah